Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, para sahabatku sekalian kita teruskan kajian Karbala Histori, episode keempat Para sahabatku semua Di samping banjirnya surat-surat dari kota Kufah, Irak Hussein juga berusaha mencari dukungan dari Basroh, Irak Dia mengutus pembantunya yang bernama Sulaiman membawa sepucuk surat kepada beberapa pemimpin di kota itu Mereka berunding membahas isi surat itu dan mengirim balasan kepada Hussein yang isinya mendukung segala gerakan yang akan dilakukan oleh Hussein ialah menentang pemerintah Yazid bin Muawiyah Hussein telah cenderung untuk berangkat ke Kufah Surat dukungan dari Basroh ini membuat kecenderungan tersebut menjadi suatu keputusan yang mantap Sahabat-sahabat Hussein diantaranya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas serta orang-orang yang beriktikat baik kepada beliau mencegahnya pergi ke Kufah dengan berbagai alasan yang kuat Abdullah bin Umar juga berusaha sekuat tenaganya untuk mencegah keberangkatan Hussein namun tak ada yang bisa merubah keputusannya pada tanggal 8 Zulhijjah dia berangkat ke Kufah dengan seluruh keluarga dan familinya Saudara sepupu Hussein yakni Abdullah bin Jafar tinggal di Madinah adanya berita bahwa Hussein telah berangkat menuju Kufah amat mencemaskannya dia segera mengutus dua orang anaknya yang bernama Aun dan Muhammad untuk membawa surat kepada Hussein Ketua pemuda ini dapat menyusul rombongan Hussein di tempat persinggahannya mereka menyampaikan surat itu yang isinya bahwa Hussein diminta menghentikan perjalanannya menuju ke Kufah setelah mengirim surat ini Abdullah bin Jafar kembali menemui Amr bin Said gubernur Madinah dan memohonnya menulis surat pada Hussein agar dia kembali ke Madinah Gubernur mempersilahkan Abdullah sendiri menulis surat itu dan dia akan membubuhkan tanda tangan dan setempel gubernur Surat itu berbunyi sebagai berikut Aku minta engkau menghentikan arah perjalananmu sekarang ini Aku mendapat kabar bahwa engkau sedang menuju Irak Sekali lagi aku minta dengan sangat hindarilah jalan perpecahan karena hal itu akan mendatangkan bencana Aku mengutus Abdullah bin Jafar dan adikku sendiri demi keselamatanmu Kembalilah bersama mereka Aku akan memberikan pengampunan kepadamu Aku akan menghormati hubungan kita dan aku akan memperlakukanmu dengan sebaik-baiknya Aku akan berusaha membuatmu senang dan bahagia Allah menjadi saksiku dan dialah saksi dan pelindung terbaik Abdullah sendiri membawa surat itu Setelah membaca seluruh isinya Husein berkata Saya melihat Rasulullah dalam mimpiku Beliau mengamanatkan padaku suatu tugas yang harus kulaksanakan Tidak peduli betapapun besar pengorbanannya Dan tugas apakah itu? Tanya Abdullah bin Jafar Saudara sepupunya itu Ini rahasia Jawab Husein Aku tidak akan membukanya kepada siapapun hingga aku menghadap Tuhan Abdullah bin Jafar Saudara sepupunya itu menyadari bahwa tidak ada gunanya memperbanyak argumen Dia membiarkan Husein meneruskannya dan menugaskan kedua anaknya supaya selalu mendampingi paman mereka Persahabatku yang masih setia menyaksikan kajian kami ini Laporan-laporan telah sampai di Kufah bahwa Husein sedang dalam perjalanan menuju kota itu Gubernur Ibn Ziyad segera menempatkan pos pengawas di jalan raya pada jarak kurang lebih lima hari perjalanan dari kota Setelah mencapai Hijaz Husein mengirim utusan bernama Khois membawa surat kepada penduduk Kufah Tapi malang Khois dapat dicegat dan dihadapkan ke Gubernur Gubernur lalu memerintahkan supaya Khois dipancung dan badannya dilempar ke jalanan Perintah itu dilaksanakan oleh Al-Gujonya Kita lanjut kisahnya para sahabatku sekalian Tiba di Sulaibah Kalau sekarang wilayah Kuwait Husein menerima berita tentang kematian muslim yang dibunuh secara kejam Kisah pembunuhan muslim bin Aqil ada di episode sebelumnya di video sebelumnya Kabar duka ini sangat mengejutkan rombongan Sehingga ada beberapa di antara mereka mendesak untuk membatalkan perjalanan Namun Saudara-saudara muslim bin Aqil yang turut dalam rombongan dengan gigi berseru ikut Husein sampai mati Setelah melanjutkan perjalanan tak berapa jauh jaraknya Husein ditemui oleh dua utusan yang bertugas membawa pesan-pesan terakhir dari muslim bin Aqil Mereka membeberkan secara rinci tentang pengkhianatan rakyat Kufah dan tentang kematian tragis dari muslim dan Hani Sekarang jelas sudah bahwa Husein dan rombongannya sedang berjalan menuju perangkap maut Husein mengumpulkan semua anggota rombongannya dan berkata Muslim dan Hani telah dibunuh Teman-teman kita telah berbalik arah Tidak dapat kita harapkan lagi bantuannya Oleh karena itu masing-masing kamu boleh memilih Apakah masih tetap mau melanjutkan perjuangan atau mau pulang Siapa yang ingin pulang? Silahkan Pengumuman ini menyebabkan banyak anggota rombongan Husein yang memilih jalan pulang Mereka mengucapkan selamat jalan dan selamat berjuang kepada Husein Hanya anggota keluarga dan beberapa teman setia yang masih tetap tinggal bersama Husein Pada tanggal 1 Muharram 61 Hijriah Husein memasuki wilayah Iran Dari jauh terlihat debu mengepul ke udara bertanda bahwa ada pasukan sedang mendekati mereka Husein segera mengerti bahwa pasukan tentara Ibnu Ziyad telah datang menyongsong mereka Karena itu dia berkemah di kaki sebuah bukit Pasukan Ibnu Ziyad berkemah pula tepat di hadapan mereka Sehingga jalan keluar bagi mereka tertutup Komandan pasukan itu yang bernama Al-Hur mendapat perintah dari Ibnu Ziyad untuk menghentikan gerak maju rombongan Husein Husein memerintahkan anggota rombongannya untuk menyediakan air bagi anggota dan kuda pasukan Al-Hur Perintah itu dilaksanakan sehingga pasukan yang baru tiba itu dapat beristirahat Menjelang waktu salat zuhur Husein berdiri di depan pasukan musuh dan berkata Aku telah datang karena surat-surat yang kamu tulis mengundangku Aku datang Kamu mengatakan bahwa kamu tidak mempunyai pemimpin Kamu memohon agar aku mempersatukan kamu dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan Sekarang aku telah datang Jika dukunganmu masih berlaku seperti yang kamu janjikan Aku bersedia menyertai kamu ke kota Jika tidak dan kamu tidak menyenangi kehadiranku disini Aku pun bersedia pulang ke negeri asalku Tak ada satupun orang menjawab perkataan Husein Suasana menjadi hening Begitu mencekam Ketika salat berjamaah akan dimulai Husein bertanya Apakah kamu akan salat bersama kami Atau kamu akan salat terpisah Kami akan salat bersama-sama Jawab Al-Hur berserta pasukannya Pasukan musuh juga makmum kepada Husein Husein menjadi imam Al-Hur dan pasukannya menjadi makmum Salat asar juga mereka lakukan bersama-sama Setelah selesai salat Husein berpaling kepada seluruh jamaah yang menjadi makmum dan berkata Saudara sekalian Bertakwalah kamu kepada Allah Biarkanlah orang yang memiliki hak itu memperoleh haknya Ini akan diridai oleh Allah Kami anggota-anggota keluarga Rasulullah Mempunyai hak yang lebih besar atas kekhalifahan daripada mereka Yang hanya memperalatnya untuk kepentingan diri sendiri Serta menjalankan pemerintahan secara tidak adil Jika kamu tidak mengingini kehadiranku disini Jika kamu tidak mau mengerti akan tuntutanku Dan jika hati kamu telah berpaling dari isi surat-surat dan pesan-pesan yang kamu kirimkan Maka aku bersedia untuk kembali pulang Al-Hur berdiri dan berkata Maaf saudara Kami tidak tahu menau tentang surat-surat dan pesan-pesan yang saudara bicarakan Mendengar ini Husein mengambil dua karung dan menumpahkan isinya Tak lain isinya adalah surat-surat pernyataan dukungan yang diterimanya dari rakyat Kufah dan Basra Ratusan surat-surat itu menumpuk di tanah Wah kata Al-Hur Kami tidak pernah menulis surat-surat ini kepada saudara Kami mendapat perintah untuk menjaga saudara Agar tidak pergi kemana-mana Hingga kami dapat membawa saudara kehadapan Ibn Uziad Husein memerintahkan rombongannya untuk kembali Tapi Al-Hur menghalanginya Apa sebenarnya yang kau hendaki? Saya hendak membawa saudara ke Gubernur Uziad Itu tidak mungkin Kata Husein Lalu kedua pemimpin itu terlibat dalam pertengkaran, peretekcokan yang sangat sengit Akhirnya Al-Hur berkata Saya tidak mendapat perintah untuk menggempur saudara Saya hanya diperintahkan untuk mengantarkan saudara ke Kufah Di mana saja saya menemui saudara Saya kira sebaiknya saudara jangan bergerak menuju Kufah atau Madinah Sementara itu saya akan menulis surat kepada Ibn Uziad Mungkin ada penyelesaian damai Dan saya akan terhindar dari perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap saudara Husein menerima usul ini dan menggerakkan rombongannya ke arah utara Menuju Nifeah Kalau sekarang di Mosul, Irak Al-Hur mengikuti mereka dengan pasukannya Di tengah jalan Pada suatu perhentian Husein berbicara kepada anak buah Al-Hur Masing-masing kita mempunyai kewajiban kepada Tuhan dan manusia Untuk bertindak mencegah setiap perbuatan zalim Siapa yang mengabaikan kewajiban ini Akan masuk neraka bersama pelaku kezaliman itu Aku ini Husein Putra Ali dan Fatimah binti Muhammad Rasulullah Aku memperjuangkan nilai-nilai yang benar dari Islam Jika kamu memperlakukan aku Sebagaimana kamu memperlakukan ayahku, kakakku dan saudara sepupuku Tentu Allah memberikan kemungkinan padaku Untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam itu Tanpa bantuan kamu Prasahabatku sekalian Kita sudah hidup dulu kajian kisah Karbala Histori Episode keempat Dan akan kita lanjutkan ke episode selanjutnya Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh